Pak Didi bisa cerita mungkin ceritanya Pak Didi di Amerika itu dalam rangka tugas? Saya bertugas di Masjid Jenderal Republik Indonesia sebagai Kepala Kansilerai dan juga sebagai pelaksana fungsi ekonomi sekarang. Pak Didi itu saya bertugas di KJR. Saya datang di sana tanggal 9 November 2004, satu bulan sebelum tsunami terjadi. Dan sampai tanggal 31 Agustus 2008 saya kembali ke Indonesia. Itu pengalaman pertama Bapak ke Amerika? Sebelumnya pernah? Ya pernah sebelumnya waktu saya bertugas di Kanada. Di Ketawa saya pulang satu tahun. Ya maen lah ke Niagara Falls itu. Kemudian tiga tahun selebihnya. Selebihnya untuk tahun 1984. Sampai 1988 itu di Vancouver di KJ Perjulat. Ya saya pernah beberapa kali ke Amerika. Kemudian saya ke Washington DC. Kemudian saya pernah juga main liburan. Saya bersisku. Begitu, sama sekali. Sampai ketiga malam, sebuah keluarga itu sendiri. Saya manfaatkan kesempatan itu. Dan baru 2004 ini Pak ya? Menetap lama ya Pak Didi Sampai. Ya betul. Sebelumnya hanya tentatif saja Pak? Tentatif, Alhamdulillah saya memberikan percayaan kepada kami. dan pilihan DAPLU untuk berdegas di KJRI Sampai Susu Kepala. Kalau boleh tahu kiri-kiri ruang lingkup tugas Bapak di KJRI itu apa tugas Bapak? Saya sebagai Kepala Kepselarai itu satu jabatan baru di perwakilan untuk DAPLU. Jadi saya mengelola, mengenai masalah personil, manajemen kantor, keuangan. Kemudian substansi saya memegang untuk bekerja sebagai pelaksanaan fungsi ekonomi yaitu sebagai Minister Konsulat Ekonomi. Pertugasanya, antara lain adalah meningkatkan hubungan ekonomi. Saya harap saja. Saat di Amerika, Pak, sebetulnya masalah apa sih yang dihadapi para imigran? Secara real, imigran Indonesia di Amerika, Pak. Persalahan-persalahan apa umumnya, Pak, mereka itu, Pak? Saya kira seperti halnya juga dengan orang-orang imigran dari orang lain ya, mungkin masalah kesulatan dokumen, dokumen. Kita kira-kira kita tahu kan juga ada bahwa banyak teman-teman kita sudah lupa kita yang dapat kamu di reka dengan yang berbuka seadanya saja. Ya, memang kita setelah, utamanya lagi setelah, nah ini level itu kan juga ada aturan-aturan. Kita, Indonesia ini, yang akan terkirakan semua ke negara yang kita harus dicermatilah oleh mereka, dalam negara-negara, sehingga kita mau kita lebih banyak semuanya di Indonesia. Indonesia itu menjadikan teman-teman dari segi keterampilan Pak pekerjaan Indonesia sebetulnya Bagaimana kalau bersaing atau mampu bersaing dengan imigran di negara lain kalau Bapak lihat disana dari segi keterampilan saya melihat dasarnya orang kita itu kerja keras dan kota-kota mau kerja apa saja banyak penuntut atau trik seperti orang Filipina kata-kata kita tahu makanya mereka itu kadang-kadang kalau misalnya beberapa pembicaraan dengan orang-orang kita lebih banyak toleransi orang kita yang saya tahu tidak terlalu banyak hitungan gitu loh tidak seperti orang dari negara lain Filipina katakanlah kalau udah jam 5 selesai ya sudah selesai tapi orang kita masih mau gitu loh dan tidak terlalu perhitungan tidak terlalu hitungan ditambah dengan skill yang juga tidak kalah dalam bidangnya masing-masing ya wow penegak kerja kita cukup baik kalau kehidupan Terima kasih telah menonton